Video pernyataan Anis Baswedan dengan tajuk catatan Anis pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada di kanal Youtubenya tengah menjadi sorotan. Tak hanya soal respons berbagai isu terkini, hal lain yang jadi sorotan adalah lukisan Pangeran Diponogoro dan replika tongkatnya. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Agustus 2024 itu terlihat tombak cakra kota gede dipajang di sisi kiri Anis. Kemudian lukisan Diponogoro yang tepat di belakang Anis. Dua benda tersebut sudah lama dipasang oleh Anis di rumahnya. Untuk diketahui tombak cakra kota gede tersebut didapatkan Anis saat berziarah ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Dusun Sayangan Jagalan Banguntapan, Bantul, DIY pada 13 Agustus 2023 lalu. Kala itu Anis berstatus sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Anis sendiri saat menjabat sebagai mendikbud pada 2015 silam sempat menerima tongkat cakra Pangeran Diponogoro yang sempat diambil saat masa penjajahan Belanda. Namun momen itu disebut-sebut sebagai awal mula kemarahan Presiden Jokowi hingga Anis diberhentikan sebagai mendikbud. Menurut cerita Anis, penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponogoro berawal saat dirinya menerima kedatangan Kedutaan Belanda dan menyampaikan bahwa tongkat cakra Pangeran Diponogoro akan dikembalikan kepada Indonesia. Anis mengaku saat itu dirinya baru bertugas menjadi mendikbud. Awalnya, Presiden Jokowi akan hadir dalam acara penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponogoro tersebut di Galeri Nasional. Namun satu atau dua hari sebelum penyerahan, Presiden Jokowi ternyata ada acara ke Filipina. Akhirnya, acara yang semula harusnya dihadiri Presiden kemudian diwakilkan kepada mendikbud yang saat itu dijabat oleh Anis. Anis menegaskan tidak ada istilah menelikung Presiden dibalik penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponogoro. Terdapat kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa penerima tongkat ini akan menjadi pemimpin besar. Anis pun diramal menjadi pemimpin besar karena menerima dan memegang tongkat komando Pangeran Diponogoro.